Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Polisi juga menangkap dua warga Tasikmalaya atas kasus penganiayaan terhadap monyet ekor panjang dengan tujuan penjualan konten video. Hingga saat ini polisi masih terus mendalami kasus penganiayaan sadis terhadap hewan ini. Kedua warga Tasikmalaya berinisial AY dan I, kini sudah diamankan anggota Satreskrim Pores Tasikmalaya Jawa Barat. Keduanya merupakan warga Cika Thomas dan Salopak, Kabupaten Tasikmalaya. Kedua pelaku mempunyai peran masing-masing di hadapan penyidik, pelaku inisial I memperjual belikan pinatang. Sementara pelaku AY menyiksa belasan bayi monyet dengan sadis yang dilakukan dalam keadaan hidup. Seluruh proses penganiayaan direkam oleh pelaku dengan tujuan untuk konten yang kemudian dijual. Hasil penelusuran pembeli video penganiayaan sadis monyet berasal dari luar negeri. Namun itu pun akan didalami kembali oleh pihak kepolisian. Aksi penganiayaan ini sudah dilakukan 12 kali selama 4 bulan dengan jumlah hewan yang dianiaya sebanyak 14 ekor. Pelaku AY menjual satu konten video penganiayaan bayi monyet seharga 300 ribu rupiah. Total pelaku sudah mendapatkan untung 10 juta dari penjualan konten penganiayaan terhadap bayi monyet. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa mesimbor, blender, golok, wajan, uang, sejumlah pakaian, serta tolpon genggam. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan Pasal 40 Junto Pasal 21 Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang sumber daya alam, hayati, dan ekosistem. Serta Pasal 91 Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Sudah melakukan 12 kali, cuma hewan yang didungi yang sudah dilakukan itu pasti keringin semonyet. Tapi selain itu mereka juga melakukan penjualan hewan-hewan yang didungi, contohnya musang, lutung. Jadi selain dia melakukan kekerasan terhadap hewan, dia juga memperjuangkan.